Oke sip, konco-konco, balik manen, nang channel ku Yudi Panjendrio Oke, hari ini saya akan mau memperbaikin kipas ya Nah ini saya punya kipas, kipas angin saya ini udah rusak udah lama ya, kira-kira ada satu bulanan Nah ini baru kali ini saya bisa untuk menyempatkan memperbaiki kipas tersebut Nah ini kipasnya nih, kipas ini gak bisa muter, hanya berdengung Nah kira-kira apanya ya, oke kita cek bareng-bareng yuk Ini kita cek dulu ya ini ya, kira-kira ini bener muter apa enggak ini Tapi ini emang udah gak muter sih, udah lama ini, coba kita cek dulu aja ya Ini coba kita tombol kipasnya Nah gak muter ini, cuma ini mendengung ya Mungkin disini gak kedengeran tapi ini bergetar ini Ini gak muter sama sekali nih, cuma berdengung aja ini Oke, kita cek sekarang kira-kira apanya Oke, kita siapkan senjatanya dulu Obeng Cukup obeng doang Nah ini obeng plus ya Nah ini kita buka penguncinya dulu ini Pengunci cover kipasnya Kita buka dulu pakai obeng Habis itu kita lepaskan baling-balingnya Oke, kita bongkar dulu aja ya Oke, kita lepaskan baling-balingnya Oke, ini udah terbuka ya Kalau kipas berdengung itu kemungkinan itu ada dua Yang pertama itu Mungkin dari kapasitornya yang udah lemah Nah yang kedua Itu dari rotornya Yang dimaksud rotor itu ini Nah ini Ini rotornya seret Nah nanti kita cek Ini kira-kira kapasitornya Apa emang rotornya yang seret Kalau seret biasanya ini Kalau gak salah pakai busing ya ini ya Bukan pakai bearing atau klaker Ini pakai busing Nanti kita cek Kira-kira Dari kapasitornya Apa dari busingnya yang seret Oke, langsung aja ya Kita cek Rotornya dulu aja Nah Setelah kita cek Ini emang bener Emang rotornya ini Loh seret banget ini Ini keseretan ini Ini rotornya kurang ngumpai Keseretan ini Harus dumpain Ya wos Ini dilumatnya ya Rotornya ya Banyak keseretan Saya ini dibongkar saja ya Ini cover belakangnya dibongkar saja Loh baru Cek Ini Nah ini Ini Bautnya dilepaskan Baru covernya ini Dibongkar ke belakang Oke Saya ini dibongkar saja Sampai selamat menikmati oke ini sudah terlepas ya nah ini kotor ini apakah dari kotoran ini rotornya jadi seret apa dari dalamnya kita coba bersihkan ini dulu aja ya kotorannya ini ya ini sudah lumayan coba kita putar lagi ya oh ternyata masih seret berarti ini emang busingnya yang di dalam ini berarti ini kita harus ngelepas ini dulu nah baut ini kita lepas nanti kita angkat baru kita bongkar ininya motornya ini ya kipasnya ini kita bongkar oke kita lepas dulu aja ya ini ya baut ini ya baut penguncinya oke ini sudah terlepas ya ini kita tidurkan aja di lantai ya nanti baru kita angkat ini baru ini baru Lalu kita bongkar bautnya ini ya Baut penguncinya ini Yang ini Ada empat ini ya Kita bongkar semua ini Ini kita bersihin dulu aja ya Biar kelihatan bersih Oke Ini udah lumayan bersih ya Langsung kita bongkar aja bautnya Oke Kiki udah terlepas semua Ini kita lepas ya Halot Nah ini Yang namanya kapasitor itu ini ya Nah ini kapasitor Kemungkinan ya Ada dua tadi Kalau gak kapasitornya yang udah lemah Yaitu rotornya yang seret Tapi ini ternyata rotornya yang seret Berarti yang kita perbaikin rotornya ya Jadi gak perlu ganti kapasitornya Oh seret banget Ini ternyata Bosing yang bagian depan yang seret Kan ada dua Bosingnya Depan Sama bosing belakang Nah ini bosing belakang Ini kumparannya masih bagus Jadi kita kasih Ini kita bersihin dulu Untuk as rotornya Untuk as rotornya Baru kita bersihin bosingnya Baru kita lumasin Udah Gitu aja cuma Cara perbaikannya Perbaikannya Nah ini udah terlepas ya Ini kita bersihin dulu Kita pakai tisu aja Habis itu kita lumasi rotornya Sama bosingnya ini Kita bersihin ya Kalau udah Dirasa udah bersih Kita kasih pelumas ya Nah ini saya menggunakan Pelumas rantai sepeda ya Kalau gak ada ini Kita pakai minyak goreng bisa Atau pakai Oli bekas tap-tapan motor Juga bisa Nah saya pakai yang ini saya Langsung kita semprotkan aja Disini Kita lumasi bagian depan sama bagian yang belakang Nah sekarang kita masukkan Sudah henteng atau belum Nah ini udah henteng ya Ini ya Kita cek bagian Bosing yang belakang Bosing belakang Bosing belakang enteng ya Gak ada masalah Tapi kita kasih pelumas aja juga Oke ini udah selesai Udah Udah Cuma gini aja Sekarang kita tutup Langsung kita tes Tengok gini aja Tengok gini aja hai 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 Oke ini udah saya pasang ya ini coba dites dulu aja ya nanti bener kalau udah bisa muter kita pasang semua Oke kita cek dulu aja ya hai 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 iyalah ternyata ya gurun tak cek norek seh tak cek nesek manggah ini kok nggak muter Hai eh kita cek ya kita cek lagi oke Bim salah Bim Aba katabrak oke berhasil muternya ya batik bener tadi gue karena rotornya macet jadi kalau kipas mendengung itu jangan panik dulu kita cek rotornya dulu kalau emang rotornya macet ya tinggal kita bongkar kita lumasin aja pakai minyak goreng juga nggak apa-apa yang bisa oke jadi seperti itu ya terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like dan subscribe-nya ya